Pemirsa kita bergabung dengan reporter Rama Ditya dan judul kamera Rio Cornelianto yang saat ini berada di Bandara Halim, Perdana Kusuma. Iya, Rama. Rama. Iya, baik. Rama, ini bagaimana kondisi di Halim? Iya, bisa kami berdekat, Rolando, suara Anda. Baik, Rolando dan juga Pemirsa bisa kami ceritakan saat ini kami dengan bersama Wak Media sudah berada di Bandara Perdana Halim, Kusuma, yang ini di Jakarta Timur, di mana saat ini memang informasi yang ada, yang kami dapatkan untuk buron terdakwa kasus pengalihan Hak Tagibang Bali yang di Joko Chandra, karena kabarnya akan dan sudah ditangkap dan akan datang atau diturun bersama tim penanganan dari Polri dan juga yang saat ini telah menjadi atau bergabung dengan tim pengamanan dari Malaysia, begitu akan turun di Bandara Halim, Perdana Kusuma, yang ini tepatnya bisa dilihat di layar kaca Anda di belakang saya, yang ini di gedung Sasana Manggala Peraja, yang ini di gedung VIP Bandara Halim, Perdana Kusuma, di mana kabar yang baru kami dapatkan, yang ini Joko Chandra kabarnya akan datang atau hadir bersama tim penanganan dan tim penangkapan dari Mabes Polri sendiri satu jam ke depan. Namun hingga saat ini kami belum mendapat informasi lebih lanjut, siapa yang membawa Joko Chandra dari, yang kabarnya didatangkan atau ditangkap di Malaysia ini, kabarnya hingga saat ini yang baru sedikit informasi yang kami dapatkan, bahwa penangkapan Joko Chandra ini di atas hasil hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, di mana keduanya memang sempat mencari hubungan terkait dengan untuk penangkapan Joko Chandra yang sejauh ini dikabarkan berada di Malaysia, karena sebelumnya diketahui Joko Chandra ada di Malaysia yang dinyatakan sakit ketika sebelumnya tidak hadir dalam beberapa PK yang telah diajukannya. Dan bisa kami ceritakan untuk informasi terkini di lokasi atau di Bandara Halim, Perdana Kusuma, di sini sudah banyak dari tim Mabes Polri sendiri, tim penyidik begitu juga dengan TNI Angkatan Udara, dan juga beberapa tim pengamanan dari beberapa kepolisian resort atau kapolres di Jakarta Timur dan lain sebagainya. Di sekitaran Bandara Halim, Perdana Kusuma juga banyak awak media yang sudah berdatangan dan hadir untuk menanti kedatangan dari Joko Chandra, yang kabarnya akan datang yakni satu jam ke depan, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih valid, yang jelas tadi dari keterangan yang kami dapatkan sebelumnya, kabarnya Joko Chandra memang sudah ada di petawat dan tengah menuju Indonesia untuk turun di Halim, Perdana Kusuma, bersama tim pengamanan dan penyidik yang ada dari Indonesia dan juga Malaysia. Dan bisa kami informasikan juga sebelumnya, beberapa jam sebelum ini, yang ini tepat pada pukul 7 atau 8 tadi, dari pekuasa hukum Joko Chandra, yang ini takolapaking dinyatakan sebagai tersangka atas tuduhan beberapa pasal, yang dinyatakan bahwa ini takolapaking sendiri ini sebelumnya memberikan surat jalan atau dinyatakan bekerjasama dengan Joko Chandra untuk bisa melengang dan melancarkan kasusnya, untuk bisa pulang pergi keluar masuk dari Indonesia dan Malaysia dan beberapa negara lainnya. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan lebih lanjut, terkait dengan penangkapan atau penetapan Anita Kolopaking sebagai tersangka, yang jelas hingga saat ini kami dari awak media masih menanti apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada bersama Joko Chandra dari pesawat, yakni dari Malaysia menuju Indonesia, Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan selain itu, sebelumnya memang terkait dengan kasus Joko Chandra ini, jika bisa kami review ulang, yang bersangkutan merupakan terdakwa sejak 2000-an, yakni merupakan burun dari Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum jua tertangkap. Namun dari beberapa keterangan juga, seperti misalnya hal-hal yang menggegerkan, seperti red notice terhapus dan lain sebagainya, dari Joko Chandra ini memang sempat membuat geger terkait juga dengan adanya, atau dengan hadirnya Joko Chandra di PN Jaksal untuk pengajuan PK. Namun kalau tidak begitu, dari Joko Chandra sendiri sempat tidak menemukan adanya informasi dari PK sendiri, hingga sejauh ini dari empat sidang PK yang telah diajukan dari Joko Chandra tidak hadir di PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan bisa dilihat jika dalam kamera atau dalam layar kaca Anda saat ini, di mana untuk kondisi terkini memang cukup ramai dalam menanti kedatangan burun terdakwa pengalihan Hakta Gebang Bali Joko Chandra. Jika bisa dilihat, aparat gabungan TNI Polri juga sudah bersiaga tadi sejak pukul 9, karena memang untuk informasi sendiri terkait dengan kedatangan Joko Chandra ini, baru didapatkan oleh Awak Media dan tersebar begitu informasinya, ya ini baru pada pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat, di mana pada pukul tersebut dari Baris Kim Polri baru memberi informasi kepada Awak Media untuk adanya penangkapan dan pemulangan Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui siapa yang ada dalam atau yang mengikuti Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia, namun yang jelas dari informasi yang baru saja kami dapatkan, ini adalah upaya dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang sejauh ini terjalin cukup baik, terutama dengan penangkapan burun yang sejauh ini memang cukup membuat geger, di mana belakangan pada Juni-Juli Joko Chandra sempat muncul di Indonesia namun kedatangannya atau kehadirannya dan keberadanya tidak dipantau, hingga akhirnya dinyatakan dia bisa dengan mudah keluar masuk dari Indonesia atau menuju Malaysia atau negara-negara lainnya. Dan untuk informasi lagi terkait dengan kasus yang menjerat Joko Chandra ini memang bisa kami berikan sedikit gambaran, banyak nama-nama besar dari pejabat tinggi Polri, kalau tahu kepolisian Republik Indonesia dan juga dari kejaksaan agung yang terseret dan tersandung kasus Joko Chandra, di mana seperti diketahui salah satunya yang di BJPPU atau Brigjen Persetia Otomo yang baru saja atau yang telah dinyatakan sebagai atau yang saat ini telah diperiksa dan telah dicopot dari jabatannya, di mana yang bersangkutan atau BJPPU ini dinyatakan atau telah memberi surat jalan kepada Joko Chandra, serta ada juga yang baru saja diumumkan oleh Kejaksaan Agung, di mana Kejagung menyetop atau mencopot jabatan Jaksa Agung, yakni Jaksa Pinangki Malasari, yang dinyatakan bahwa dirinya telah sempat dinyatakan bertemu dengan Joko Chandra yang di Malaysia pada 2019, di mana Jaksa Pinangki sendiri memang sebelumnya sempat dinyatakan dirinya bertemu dengan Joko Chandra beberapa kali di Malaysia atau Singapura, atau juga telah berada dalam foto yang sempat viral bersama Joko Chandra dan juga terduga atau kuasa hukum Joko Chandra, yakni Anika Anita Kolopaking sendiri. Dan hingga saat ini untuk informasi terkait dengan siapa saja yang berada dalam pusat rangkasu Joko Chandra masih dalam penyedikan poli lebih dalam, namun hanya beberapa nama-nama yang sudah tersandung dan terjangkit dari keputusan tersebut, atau kasus tersebut, dan masih diduga masih banyak yang berpotensi untuk tersandung dan terseret dalam kasus Joko Chandra, berikut juga dengan dari unsur kejaksaan atau dari unsur kepolisian Republik Indonesia. Namun dari sisi lain juga sebelumnya dari Dirjen Imigrasi juga sempat berkecipung dalam kasus Joko Chandra ini terkait dengan aturan-aturan batasan serta red notice nama Joko Chandra yang sempat terhapus dari red notice Interpol atau dari perbatasan di jalur perbatasan Indonesia atau keluar masuk Indonesia. Karena sebelumnya dari Joko Chandra sendiri memang diketahui sempat dengan mudah keluar masuk dari Indonesia menuju negara-negara tetangga seperti Papua Negini, Malaysia, dan Singapura. Namun hingga saat ini masih dari Dirjen Imigrasi terus melantau jalur mana yang dilewati oleh Joko Chandra hingga akhirnya yang bersangkutan bisa dengan mudah untuk keluar masuk Indonesia menuju negara-negara tetangga hingga akhirnya, hingga saat ini pelarian buron, hak tagih atau pengalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra tuntas pada hari ini 30 Juli 2020 di mana dinyatakan Joko Chandra telah tertangkap dan telah dibawa dari Malaysia ke Indonesia oleh tim pengamanan dari Indonesia dan juga Malaysia atas hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang terjalin cukup baik sejauh ini. Sementara kembali ke Anda Rwando. Baik, Rama, dari pantauan Anda di Halim Perdana Kusuma saat ini, dari tadi itu Anda menyaksikan ada siapa saja tokoh penting dari tim penanganan atau tim penanganan kasus dari Joko Chandra ini yang sudah ada di sana? Baik, Rwando dan juga penyirsa bisa kami informasikan terkait dengan siapa saja penjabat-penjabat tinggi dari intansi manapun yang hadir saat ini di lokasi ini di Bandara Halim Perdana Kusuma di mana tadi dari sedikit pengantuan kami dan karena memang situasi tidak terlalu terlihat begitu di mana saat ini untuk penerangan sendiri di sekitaran Halim Perdana Kusuma masih sangat minim. Tadi kami sempat melihat ada Kadif Humas atau Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Argo Yono, dan juga ada dari Kapolres Jakarta Timur, dan juga tadi ada beberapa petinggi dari Angkatan Udara yang sebelumnya memang setiap harinya yang diperjaga di Bandara Halim Perdana Kusuma lalu untuk orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi lainnya kami masih belum bisa mengetahui lebih lanjut siapa saja karena sejauh ini memang kabarnya Joko Chandra sebelumnya akan hadir. Ya ini satu jam atau dua jam ke depan namun hingga saat ini kami masih belum menemukan informasi lebih lanjut terkait jam kedatangan dari Joko Chandra sendiri dan sementara tadi dari pemantuan kami sedikit juga di sekitar area ini saat ini sudah banyak, sudah banyak dari pejabat-pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang hadir teman-teman di media, mereka kesempatan malam berni saya sampaikan memang ya dari kemarin sesuai dengan komitmen ya bahwa kita akan melakukan penangkapan terhadap Pak Joko Chandra dan malam ini sudah kita buktikan ya dengan adanya P2P dan sudah dijemput oleh Bapak Kabar Eskrim di Malaysia dan saat ini sudah dalam perjalanan ya tentunya nanti masalah kronologisnya seperti apa nanti Bapak Kabar Eskrim nantinya akan menyampaikannya tapi pada prinsipnya bahwa komitmen daripada kita semua kita akan menangkap dari Pak Joko Chandra dan kenyataannya malam ini kita berhasil dan malam ini juga dalam perjalanan ke Jakarta kita tunggu saja nanti daripada kedatangan tersangka Joko Chandra ya ini mungkin masih setengah jam lagi ya gimana? nanti kita lihat ya sampai sekarang kita belum tahu nanti kita lihat ada kabar eskrim yang mimpin kabar eskrim oh untuk prosesnya kayak gimana sih Pak? proses penutupan di sana nanti kita lihat nanti biar dijelaskan siapa Pak Kabar Eskrim karena beliau yang datang kemana? ke Malaysia gitu ya dari kapan Pak Bukok Kalian? tadi ya langsung ke sana Pak Kabar Eskrim ya nanti kita lihat makasih Pak ya selesai ya selesai ya selesai maaf loh tau-tau aja loh osma, osma halo, halo, halo oke, oke, siap, siap oke, aman oke, oke oke disini kok disini aja sega gyeron Oke bisa kami jelaskan sedikit baru saja Kepala Divisi Umas Polri Argo Yuwono sempat menjelaskan sedikit kepada kami dan memberi pernyataan sedikit dimana dari penjelasannya Argo Yuwono menjelaskan bahwa terkait dengan penangkapan dan sistematika dinamik kepenangkapan dari Joko Chandra hingga berhasil dibawa ke Indonesia saat ini dirinya belum menjelaskan lebih detail karena nantinya dari Kabarnya Skrim atau Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia akan menjelaskan lebih detail tadi dari Argo Yuwono hanya menjelaskan untuk saat ini memang benar Joko Chandra sedang berada dalam perjalanan dari Malaysia menuju Indonesia ya ini yang katanya dan kabarnya dia menjelaskan bahwa kemungkinan tidak sampai satu jam Joko Chandra akan mendarat di Indonesia yang ini di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur namun di sisi lain dia juga menjelaskan untuk siapa saja yang berada di dalam pesawat bersama Joko Chandra tadi kata Irjen Argo Yuwono dirinya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut karena dia masih tidak mengetahui lebih banyak siapa saja yang ada di dalamnya nanti hal tersebut akan dijelaskan lebih detail oleh Kabarnya Skrim yang akan memberi penjelasan dalam konferensi pers kepada Wak Media di Mabes Polri dan terkait dengan hal-hal lainnya bagaimana keberhasilan dari Polri untuk bisa menangkap Joko Chandra sejauh ini dari Argo Yuwono tadi tidak menjelaskan detail juga hanya dirinya sempat mengatakan bahwa sejauh ini untuk menangkap Joko Chandra berhasil karena dari upaya dan komitmen oleh Polri yang sebelumnya sempat terus mengupayakan untuk keberhasilan menangkap Joko Chandra dan saat ini terbukti keberhasilan Polri untuk menangkap Joko Chandra setelah kasusnya yang sempat mengegarkan belakangan ini dan membuat publik ramai akan dinamika kasus yang menjerat Joko Chandra sebagai buron terdakwa peragihan hak tagih Bank Bali atau pengalian hak tagih Bank Bali yang kabarnya telah membawa uang negara yakni sekitar 904 miliar rupiah sementara kembali ke studio baik, terima kasih Ramaditya ya, pemimpin saya berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri Iljen Pol Argo Yuwono tadi bahwa sesaat lagi atau sekitar 30 menit ke depan kita akan saksikan kedatangan dari Joko Chandra dan pemimpin saya kami akan lanjutkan breaking news sesaat lagi bersama dengan rekan Ahmad Murodi tetap selamat menikmati